Intro Pemirsa 3 stasiun kereta api di Sumatera Utara Memperlakukan biaya tes antigen murah Untuk calon penumpang yang akan berpergian antar kota kabupaten Manager Humas PT KA Indifres 1 Sumut Mahenro Trang Bawono menjelaskan 3 stasiun yang menerapkan biaya antigen murah mulai Jumat 24 September Yaitu Stasiun Medan, Kisaran, dan Tanjung Palai Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara Memperlakukan biaya tes cepat antigen murah Untuk calon penumpang kereta api di 3 stasiun Manager Humas PT KAI Divres 1 Sumut Mahenro Trang Bawono Jumat siang 24 September menjelaskan Pihaknya mulai hari ini melakukan penyesuaian tarif tes antigen di 3 stasiun Yaitu Stasiun Medan, Kisaran, dan Tanjung Palai Biaya tes yang awalnya Rp85.000 dipangkas Menjadi Rp45.000 per orang Khusus bagi calon penumpang kereta api antar kota kabupaten Penyesuaian ini berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 69 Tahun 2021 Terkait pelanggan kereta api antar kota diharuskan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi COVID-19 dosis pertama Dan berlaku di 64 stasiun seluruh Indonesia Jadi biaya murah ini dilakukan khusus calon penumpang Yang telah memenuhi persyaratan seperti sudah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama Serta menunjukkan kode pemasanan tiket kereta api yang sudah lunas Tes antigen hasil negatif maupun PCR diberlakukan Sebagai syarat perjalanan setelah sebelumnya pihaknya juga menggunakan alat tes Kinos C-19 Yang saat ini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pusat terkait penggunaannya Jadi kami di V1 Sumatera Utara per hari ini ya bertanggal 24 September Menurunkan tarif pelayanan rapi tes antigen di stasiun Jadi yang semula Rp85.000 menjadi Rp45.000 Nah ini merupakan keputusan dari pusat ya kami kerjasama dari PT KAI Dan Indofarma dalam hari ini anak perusahaannya para malap yang melakukan pelayanan rapi tes antigen di stasiun Sementara itu Linda seorang calon penumpang kereta api tujuan kisaran Mengapresiasi biaya murah tersebut Karena mempermudah masyarakat untuk melakukan perjalanan Nah tanggapan saya kalau menurut saya sih sebenarnya lebih murah di Genos Untuk masyarakat awam sebenarnya murah di Genos daripada ini Cuma karena dari pemerintah sudah menghancurkan harus memakai yang sekarang Ya memang maaf turut juga gitu kan Udah sendiri sering berpergian Sering berpergian naik kereta api Dari mana kemana biasanya Dari kisaran ke Medan Dari Medan ke kisaran Sejak pertama dibuka pada 6 Mei lalu Sebanyak 6.298 pelanggan telah memanfaatkan layanan tes cepat antigen di seluruh stasiun kereta api Yang ada di Sumatera Utara Dari Medan Sumatera Utara Doni Aditra Kantor Berita Antara Mewartaga Mewartaga